Hai masyarakat baru ini bos ini hancur jeblos bos hampir enggak terbalik biar 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 iya begitani kayaknya langganan Tane dan langganan dan ada dua dus lagi mangduh-duh ori tercantik se-dunia dokter ketan Nenek dijual murah Rp70.000 nah iyalah orin malinnya lo beli boncet bro dirma ha ha boceng ini gimana buahnya ini apa teramanya kan SGC pos sekarang SGC bos cekarang SGC bos cewe yang duit enggak foto-foto neng mau kemana wajinya udah nagingin lebaru kejam berapa mulai nih baru jam 10.11 selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandis jagat yang selalu membongkar semua harga-harga capek dan harga sayuran yang lainnya ya ah sekali lagi untuk segera-gera karena segera-gerat dan jangan lupa nyala ke loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya lebih bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya pantauan kita di malam hari ini untuk menelusuri semua harga capek dan harga sayuran yang selama ini semakin dan ajlok ya untuk info lebih lengkap ikutin aja videonya sampai selesai bahasa baru ini bos ini hancur ngeblos bos hampir nggak terbalik bos nih biarin 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 iya 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 malah kita mengalir pasar-pasar kayak gini ya baru apa namanya baru beberapa bulannya pasar udah hancur nggak boleh dipediakan apa urusannya kejadian Bos kejadian apa namanya ini gorong-gorong udah ngeblos ya mobil dikit lagi terbalik ya ada salah satu untuk pedagang yang enggak boleh di videoin katanya lah enggak ada masalah video ini saya emak sama cuman bikin video kok ya di sini ada empat barang yang biasanya sulit saya temuin ya ini adalah salah satu sampel ya sampelnya harganya masih diangkat 7000 rupiah ada yang 6.000 ya dan Pak Coy diangkat 5.000 rupiah dan ini ada salah satu brokoli kalau brokoli ini harganya di malam hari ini ada yang 15.000 juga ada yang tercantik sebenarnya masih 17 ya dan ada selada keriting ini juga yang harganya masih diangka 18.000 rupiah saja dan di sini ada salah satu kembangkol ya kembangkol ini salah satunya kembangkol kerawang ya kalau kembangkol kerawang ini harganya sekarang masih di harga Rp7.000 ya Rp7.000 siang Rp8.000 malam Rp7.000 Rp8.000 ya tergantung barang dan kecantikannya ya tapi kalau kembangkol dari daerah Bandung Garut itu cuman Rp5.000 bosnya itu pun agak sulit ngejuwain Aduh ini situasi pasar induksi Bidung seperti ini bosku ya dan ini ada langganan cabe kita nih kayaknya langganan ternyata langganan dan ada dua dus lagi Bang tuh tuh ori yang tercantik sedunia dokter Tane nih dijual murah Rp70.000 nah iyalah ori ini ori tercantik sampai dipilihin kayak gitu tuh memang udah sedus iya udah kayak cuman jomplang-jomplang ini dua dus ya Ano anak sekarang dua dus udah tinggal dua dus yang depan sebenarnya nggak ditampilin kayak bersih ini cuman agak kalau ada gawin aja nggak ada kerja nampilin nampil ya nampil apa itu wajah Aduh 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 yang penting kurang gawin memang memang misalkan konten iyalah buat 65-45 gini aja ya dua perak lagi jadi jadi 67 udah biar 67 68 ayo mah ori cantik buat ya emang ya Aduh pusing ada kecantikan ini Oredaktor Tane ini tercantik sedunia Hai wajib cabenya buwajib cabenya itu nimbang caben enggak Hai teman-teman Pak Hai teman-teman dimana bang dan terus terdiri semanus 35 kilo 20 kilo aja 20 kilo 20 kilo 20 kilo ore 1.300 Aduh saya nahan cabai Rp70.000 itu dari siang sampai sekarang masih ada empat bis lagi saya jual 65 tawarannya dari siang 65 banyak banget yang nawar 65 Aduh Aduh jual aja dulu lah hampur aja lah saya bodoh lah domelen gila belanjaan mahal G habis kalau nggak di jual 65 repot bos aku tangga restan lagi aja dan ini ada salah satu timun bandana ya ngomong-ngomong eh no masalah no no ada 200 lagi ini habis ini anak sekarang dua nomas ya no cuman ini sampai yang tercantiknya tadi ya udah ada peringkat penaikan harganya ya sampai di angka tiga ribu lagi mulai nada peringkat penaikan ya timun tetap semangat ya hai 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 dan ini kacangnya adalah ngejual sampai kacang siang ngejual Rp10.000 tapi malem banyak yang ngejual Bang dong masih ada tuh dua dus lagi tuh tuh eh satu dus lagi malennya lu beli boncet loh deh mah ha ha boceng 5.000 boceng bos murah amat mah beli boncet 5.000 hahaha aduh yang mahal-mahal bos dari yang murah aja bos yaudah yang penting dagangan untung banyak ya mal oke oke siap siap diobrol aja bos lah pusing lah diobrol aja atau dijual 65 bos warnanya ya langsung kita lanjutkan ya timun udah kacang udah ya dan untuk pare harga cuman diangka Rp4.000 ya ya ini udah 8000 dan terong merah harganya diangka Rp4.000-Rp3.000 Fortune Rp4.000-Rp3.000 Ooyong masih diangka Rp8.000 Rp4.000 wih ini ngitung duit bayi ini apa cara mana kan SGC bos cekarang SGC bos cekarang SGC bos cek wah yang duit nggak potus-potus hahaha bimbang oleh kita dia dua dos ya untuk boncis kita udah tanya tadi harganya beli Rp5.000 sebenarnya banyak yang boncis Rp4.000-Rp3.000 banyak ya dan terus untuk darang bulet apa harga masih diangka Rp5.000 bulet kupa Rp5.000 bulet klatik Rp5.000 bulet boham Rp5.000 itu pun yang tercantik sedunia yang bisa diecer ya kalau kurang bagus mah nggak bakal ngejual segitu Rp2.000 pun banyak ya dan ada salah satu kacang tanah masih harga jual masih imbang masih diangka Rp15.000 ya kacang tanah ya dan ini ada salah satu putren harga putren sekarang di Rp3.000 tapi kalau udah dapat dikupas mahal harganya itu sampai diangka Rp15.000-Rp13.000 ya dan untuk tomat harganya masih imbang yang XL itu Rp7.000 ada yang Rp6.000 ada yang Rp8.000 tergantung barang ya dan GH ada yang Rp10.000 ada yang Rp11.000 dan untuk ini ada salah satu daun bawang udah dipanggul ya wow keren nih ini seledri nya aja Rp35.000 bos dan daun bawangnya ini harganya Rp15.000 ya jadi kalau diecer itu hujang kalau diecer itu cuma Rp25.000 huyang dia lagi makin viral itu daun bawangnya itu dan ada wortel medan berasagi harga di angka Rp180.000 ya wortel engkol galutnya harganya engkol darah di Rp7.000-Rp6.000 untuk ini ya apa namanya yang didudukin itu bulat apel ya dan untuk kentang dieng masih seperti biasa Rp13.000 kentang bandung Rp10.000 sampai ada yang Rp12.000 dan di depan kita ada salah satu tempat biasa tapi kosong ya daun meninjau masih Rp10.000 dan meninjau Rp15.000 asam Rp10.000 kulit meninjau Rp10.000 jengkol kulit Rp8.000 jengkol biji Rp25.000 rupiah saja ya di sini ada wortel medan berasagi di Rp100.000 rupiah ya dengan berat bersih 10 kg 10 kg dan ini ada salah satu sasin harga sasin di Rp4.000 rupiah ya sasin Rp4.000 rupiah ini ada jengkol yang harga Rp25.000 ya dan buncis masih udah kita sebutin dan ada labu sium masih di angka Rp6.000 rupiah labu acar di angka Rp12.000 menurun ya dan apa namanya ini seledri nih jarang banget yang beli seledri dewekan aduh 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 ada wortel eh wortel itu bawang bawang kating masih di angka naik ya 30 berapa ya 38 katanya naik ini yang mana yang belanja bawang kating nih bawang-bawangnya Rp25.000 masih ya dan ini bosku ya penampakan jagung yang harga Rp6.000 jagung menurun ya walaupun di kebunnya Rp6.000 tapi di sini jual Rp6.000 bang tawarannya malah goceng malam hari ini ya parah banget nih kawarannya dan di sini ada penampakan bawang bawang mana ya bawang bawang berbes bawang berbes sebenarnya masih imbang ya harganya masih di Rp30.000 ya naik berarti ya Rp30.000 ya ini bawang kating ini mah kalau bawang batu murah bos Rp23.000 bawang batu tapi ada juga yang Rp25.000 pokoknya bawang tergantung bawang daerahnya aja ya tergantung kecantikannya aja ya kalau bawang mah ya ini udah pada naik semua ini Neng mau kemana WG ini udah naikin nah baru ke jam berapa ini baru jam 10 atau jam 11 jualannya sikit hari ini oh berarti mau pulang ini berapa duit habisnya malas doang itu ngapain sih biar adem hahaha ada kayak pasangin ini kita ketemu Muntahdin tapi kagak milihin apa ya ini malah beresin kacang Muntahdin belum dapat labut siam gak betul pis melek batangnya hahaha gimana ini kalau udah ngantuk aja bantan baru gimana perkacangan hari ini perkacangan ha aduh kemakin parah baik kacang ya yang super tawarannya goceng yang super tawarannya goceng iya orang siang juga cuman Rp8.10.000 waduh parah parah amat ya berarti belum di labut siam ini belum belum masih melek bandar ya hahaha nungguin bandar tidur aduh aduh udah ngantuk ya bandar iya siap kita cemlosan ya salah ngucap ya iya 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 pasti itu tapi tidur mulek ngigok 2.000 iya ini tampil mabok orangnya ya hahaha tapi juga yaudah mudah mudah ntar dapat yang murah Muntahdin ya iya siap oke siap makasih Muntahdin dan hari udah larut malam dan saya pun udah menelusuri semua harga cabai ini ya dari yang belanja sampai centeng sampai bandar ngejualin karena saya sendiri pun punya ori ya dan di malam hari ini japlek ya ini salah satu CMK ini CMK dari daerah ayahnya ini belinya sama Bapak Haji itu 12 itu ini daerah daerah cerata ya oke ini harganya jual kesini ya jual ke centeng ini yang ngeteng pagi 35.000 di malam hari ini bos 35 dan ada yang ngejual lebih cantik lagi dari ini 38.000 ada lagi lebih cantik lagi 40.000 tertinggi di 43 ya karena ini cabai ini CMK ini kayaknya kurang tapi cantik ya tercantiknya di 43 tercantik sedunia itu udah di malam hari ini ya dan kalau untuk keriting hija nya di 25 TW hijau di 25 cm tapi merah besar di 40.000 rupiah saja ada juga yang 45 ya itu tergantung CMK dari daerah mana tuh dari daerah masing-masing daerah itu beda-beda harganya terus untuk caplak sekarang di angka 20.000 acaran ada yang 25 ya acaranya dan untuk caplak 25 silir 20 rawit hijau tanjung 20 rawit putih di 20.000 rupiah juga ya sama dia dan ini ada salah satu ori ya saya nahan ori 70 bos dari siang ya ori saya ori tercantik sedunia dari siang nahan ori 70 laku kali dibang sedus mau bos dagangan banyak nggak bisa kuat nggak bisa ngabisin harga 70 ya emang laku bang kalau dibang sedu dagang sedus mah 70.000 yang nimbang-nimbang banyak mah kuatnya cuma di angka 65 bos ori ya saya ngejual 65 ori ya ori dokter tani saya jual 65 ori tercantik sedunia ori lelang siang pun sama ori lelang cuma 67 sebenarnya malam ini nggak merosot-merosot banget sih cuma selisih 2.000 dari siang 67 malaman 65 saya jual karena dari siang nahan nggak laku-laku saya jual aja 65.000 ori saya dan untuk eh kalian harganya itu 60 ya berantol 60 eh borga dan muntilan 60.000 ratanya ya kalau lebih dari itu ada bos ya ada ini hanya sekitar patokan ratanya di 60 ya untuk di semua rawit perentol itu hari udah malam udah mau di ecer nih buat pengecer pagi ini ya ini hari udah larut malam saya rasa saya udah selesai merangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimorakan rezekinya amin amin yoropalalamin kita kembali lagi di video besok siang di harga yang mungkin bakalan berubah ya apakah semakin naik atau akan malah semakin turun intinya salam cukai saja buat seluruh tani sedunia salam cukai saja buat seluruh pedagang sedunia salam cukai saja buat semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih